Ya pas yang ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat atas kasus kepemilikan narkoba, Vitalia Shasha mengaku bejesel dan kapok. Ia mengaku mulai mengenal narkoba sejak tahun 2012 lalu. Saat ditemui usai dilakukannya konferensi pers atas kasus yang menimpa Vitalia Shasha, dirinya mengaku menyesal telah menggunakan narkoba. Selain menyesal, dirinya yang kini aktif menjadi disc jockey, mengaku jerak dan tidak mau lagi menggunakan narkoba. Menurut pengakuannya, Vitalia Shasha mulai mengenal narkoba jenis ekstasi sejak tahun 2012 lalu dan ia memakai narkoba saat sedang ingin saja. Shasha menghimbau kepada siapapun agar menjauhi dan tidak menggunakan narkoba karena dapat merusak diri. Saya menjauhi narkoba, benci saya sama narkoba. Kapok benar, kapok, kapok, ya Allah, kapok. Benci banget saya kayaknya, lihat narkoba. Vitalia Shasha juga meminta dukungan kepada semua masyarakat agar dirinya mampu melewati cobaan ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, INews, Kelaporkan.